Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa ketemu di mata kuliah pemograman mobil. Kelas, dua kelas ya, di KWU C1 sama A1. Sekarang kita bahas tentang Streamlit. Streamlit ini kita gunakan untuk membuat aplikasi yang ada tampilannya, user interface-nya, ada graphical user interface-nya, ada graphic UI-nya. Kalau sebelumnya kalian buat program itu berbasis text, sekarang buat tampilannya. Supaya lebih enak dilihat, ada tampilannya berbasis web. Framework yang digunakan ini adalah Streamlit. Sebelum kalian menggunakannya, kita harus install terlebih dahulu, library Streamlit. Jadi Streamlit adalah alat sederhana yang memungkinkan Anda membuat aplikasi web interaktif dengan cepat menggunakan Python. Jadi kita dapat menggabungkan kode Python dengan komponen visual yang biasanya kita gunakan di HTML, tapi ini kita menggunakan Python untuk membuat antarmuka pengguna yang interaktif dan dapat diakses melalui browser web. Pertama, kita harus melakukan instalasi library Streamlit. Perintahnya sama seperti sebelumnya, menggunakan paket installer Python, pip install Streamlit. Jadi ditulis di terminal. Jadi kalian buka Python-nya, terus new terminal, install Streamlit terlebih dahulu dengan perintah pip install Streamlit. Untuk pertama nanti biasanya kita diminta masukkan email. Jadi dimasukkan email sembarang saja, enggak apa-apa. Karena saya sudah install, jadi enggak ada proses downloadnya. Kalau sudah, kita import library-nya menggunakan perintah import Streamlit as ST. Sebelum kita memakai library Streamlit, kita harus tuliskan perintah untuk memanggil library Streamlit dengan sintak import Streamlit as ST. Jadi maksudnya SST itu nanti kita panggil fungsi atau library Streamlit, enggak perlu nulis Streamlit panjang. Cukup ST, jadi ini singkatan atau aliasnya. Terus kita bisa menambahkan komponen text ke dalam sebuah aplikasi. Contohnya kita ingin membuat tulisan selamat datang di aplikasi Streamlit. Kita bisa menggunakan fungsi write. Pertama kita panggil library Streamlit-nya ST.Write, baru kemudian text yang akan kita tampilkan. Kita kasih contoh di sini ST.Write. aplikasi pertama saya. Kemudian kita save. Nah, cara menjalankannya bagaimana? Untuk menjalankan aplikasi, simpan kode tersebut dalam file patent. otomatis harus .py extensinya. Namanya terserah. Boleh pakai app atau pakai nama apapun. Untuk menjalankannya, kalau kemarin kita, kalau dalam bahasa pembekeraman patent kan kita tulis patent, nama aplikasinya, nama filenya. Kalau Streamlit, tulis Streamlit, Terus spasi run, spasi nama filenya. Striplit, spasi run. Ini nama filenya pertemuan 10.py. Nah, habis itu kita jalankan, kita klik enter saja. Nanti akan muncul halaman URL. Dan biasanya otomatis kebuka browsernya. Biasanya muncul. You can view. Akan ada informasi tulisan seperti ini. You can view your Streamlit app in your browser. Anda bisa lihat aplikasi Streamlit Anda di dalam browser. URL-nya ini. localhost.28501 atau 172.10. Ini kita tinggal klik saja. Atau biasanya nanti otomatis. Kliknya menggunakan command click atau control click. Nah, muncul aplikasi pertama saya di sini. Ini tampilannya. Jadi sangat mudah untuk membuat aplikasi berbasis web menggunakan Streamlit ini lebih mudah dibandingkan dengan bahasa pomegraman lain. Nah, untuk membuat judul kita bisa menggunakan fungsi title untuk judul. Nanti dia akan tercetak tebal. Nah, kalau subjudul menggunakan fungsi subheader. Ini contohnya. st.title ini adalah judul. st.subheader ini adalah subjudul. ini saya ganti titel. Bawanya st.subheader. Nah, kita tinggal save. Terus kita nggak perlu jalankan streamlit. Nah, ini kita tinggal refresh saja. Nanti akan berubah. Jadi, streamlit ini nggak perlu kita tulis atau run berkali-kali. Kalau kita melakukan perubahan kode, kita cukup save, kemudian kita refresh. aplikasi pertama saya ini subjudul. Aplikasi pertama saya ini judul, ini subjudul. Beberapa komponen visual dalam streamlit ada button untuk menanggalkan tombol. Button itu tombol. Ada text input menambahkan input text, slider menambahkan slider, selectbook menambahkan kotak pembelian, dan banyak lagi. Contohnya aplikasi input nama. Masukkan nama Anda, Woody, Hello Woody. Ini aplikasi sederhananya. Jadi, kita import judul, aplikasi input nama, subjudul. Nama, untuk input, kita menggunakan text input, terus kita masukkan ke dalam variable nama. Terus kita gunakan if nama as write hello nama. Contoh aplikasi input nama. Ini kalian bisa praktekan. Saya sengaja paste dalam bentuk gambar, biar kalian praktek nulis kodenya sendiri-sendiri masing-masing di laptop. Aplikasi input nama. Ini subjudul. Pertama, kita buat variable nama, sama dengan st, input text. Text input. Masukkan nama. Ini kalau saya refresh. Aplikasi input nama, subjudul, masukkan nama, nanti akan muncul input tan. Ini namanya input tan. Input text. Hoodie. Enter. Tidak terjadi apa-apa, karena belum ada kode selanjutnya. Kita tinggal tambahkan if nama. Ada input tan. Kita cetak hello nama. Bawahnya kita tinggal tambahkan if nama. If nama diisi maksudnya. Ketika nama itu ada variabelnya isi. Kita tampilkan if nama. Selamat datang. Kalau saya refresh Masukkan nama Boody Terus kalau kita enter Selamat datang Boody Jadi Aplikasi ini Lebih interaktif karena ada tampilannya Dibandingkan dengan Kalau berbasis teks Kita bisa Melakukan operasi aritematika Penjumlahan perkalian di Streamlit Sehingga kita bisa membuat aplikasi Contohnya aplikasi penjumlahan 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 sederhana Seperti kalkulator Tapi ada tampilannya seperti ini Aplikasi penjumlahan Masukkan angka pertama Masukkan angka kedua Jumlakan Hasil penjumlahannya 30 Ini silakan dipraktikan Contoh kodenya ada di sini Cuma ada berapa baris Tidak lebih dari 10 baris Import Streamlit ASST Kita tulis judulnya Aplikasi penjumlahan Terus angka 1 Variable angka 1 ST number input Nah bedanya apa? Kalau text input itu Kita masukkannya dalam bentuk text Kalau text input Itu kita bisa tulis Karakter Atau string Atau ABCD Ataupun angka Tapi kalau number input Itu hanya bisa Masukkan nama Masukkan nama Bisa masukkan angka Number input Masukkan angka pertama Number input Masukkan angka kedua If ST button Jumlakan Ketika button Jumlakan di klik Hasil sama dengan Angka 1 plus angka 2 Cetak hasil penjumlahannya Hasil Saya praktikan String ini Masing-masing harus dipraktikan Nanti Buat judul dulu Aplikasi penjumlahan sederhana Menggunakan STRIPLIT Kemudian Bawahnya adalah Angka 1 Variable angka 1 Sama dengan ST Number input Masukkan angka pertama Terus Saya copy Angka 2 Masukkan angka kedua If If ST Button Dalam kurung Jumlah 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 K1 Ditambah angka 1 Ditambah angka 2 Kemudian kita Cetak ST Hasil penjumlahan Adalah Variable hasil Kita tidak perlu Streamlit Kita tidak perlu Streamlit run lagi Tinggal Direfresh saja Browsernya Nanti akan berubah Aplikasi penjumlahan Sederhana menggunakan Streamlit Masukkan angka pertama 100 Ditambah angka kedua Kalau ini number input Yang kita bisa masukkan Hanya Angka yang tidak bisa Masukkan karakter Tambah 200 Jumlah Hasil penjumlahan Adalah 300 Oke sampai sini Ada pertanyaan Kira-kira ada pertanyaan Pak itu Dari hasil Pemograman yang Di Python Gimana Pak Gimana Hasil pemograman Di Python Dari hasil Pemograman yang Di Python Itu dipindahin Ke aplikasi Ini beda lagi Aplikasinya kan ya Ya enggak sama Masih Python ini Oh Ini kan masih Python Ini nama filenya Pertemuan 10.py Python Cuma Yang tadi Yang tadi Yang di start Ini Nah itu Nah kalau kita jalankan Setelah kita tulis Kodenya Ya kan Terus kita jalankan Menggunakan Streamlit Run Pertemuan 10.py Enter Nanti otomatis Akan muncul Di browser Jadi tampilannya Itu di Browser Atau aplikasi Web Biasanya kan Kalau kita pakai Pattern yang Enggak pakai Streamlit kan Text ya Berbasis text Di terminal Jadi streamlit ini Untuk Membuat tampilan Sehingga muncul Di browser Supaya apa Supaya lebih Interaktif Seperti itu Jadi silahkan Ini sederhana Nanti kalau Kalian bisa Nanti di materi selanjutnya Mungkin kita bahas Yang Tampil Seperti tugas UTS Terus Tapi dibuat Tampilannya Seperti ini Jadi silahkan Dipraktikan Ini selanjutnya Mungkin ada Contoh yang lain Aplikasi Konversi suhu Dari Celsius Ke Faradet Ini kan contoh-contoh Aplikasi sederhana Terus Untuk aplikasi Kelulusan Aplikasi input Kelulusan Masukkan nilai Masukkan presentasi Gari Cek kelulusan Nanti Kita bisa Membuat aplikasi Untuk Pencatatan Keuangan Penjualan Dan lain sebagainya Tapi silahkan Dipraktikan dulu Yang sederhana Penjumlahan-penjumlahan Dulu Input nama Kalau sudah bisa Nanti kita bahas Yang beberapa Variable yang lain Oke Ada pertanyaan Yang lain Materi Sudah upload Di e-campus Jadi silahkan Dipraktikan Contoh kodenya Ada di materi Kalau ada Error Atau Gagal Nanti Boleh ditanyakan Di grup Kita ketemu lagi Minggu depan Karena ini Pakai Streamlet Jadi Gak bisa pakai HP Kalau pakai HP Itu kan Sebelumnya bisa pakai HP Karena gak butuh Browser Atau gak butuh Import Library Jadi kalau ini Praktiknya harus Menggunakan laptop Jadi silahkan Departemen selanjutnya Bawa laptop Untuk praktik Streamlet Nanti WS-nya yang ada hubungannya Dengan ini Oke Terima kasih Terima kasih yang sudah datang Yang gak datang Nanti silahkan Lihat rekamannya Sehingga gak ketinggalan Informasi Atau materi Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi